Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Konsumsi pangan yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk sementara kapasitas produksi pangan tidak seiring dengan peningkatan kebutuhan pangan sehingga menyebabkan import bahan pangan terus meningkat untuk menutupi defisit kebutuhan bahan pangan tersebut. Biaya import bahan pangan yang cukup besar tentu akan semakin memberatkan beban keuangan negara. Untuk mengatasi defisit pangan itu solusi terbaiknya memang bukan import bahan pangan tapi dengan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Produktivitas pertanian yang tinggi akan menghasilkan kapasitas produksi bahan pangan yang besar sehingga akan bisa mengatasi defisit dan mengurangi import bahan pangan. Produktivitas pertanian secara logika sederhana dapat dipahami dengan membandingkan hasil produksi pertanian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi pertanian. Misal satu contoh adalah biaya produksi tanam padi 1 hektare sawah adalah 12 juta rupiah dengan hasil 5 ton padi dengan hasil penjualan 17 juta rupiah sehingga keuntungan per hektare 5 juta rupiah. Namun apabila produktivitas hasil produksi padi per hektare bisa meningkat menjadi 8 ton akan membawa dampak positif bagi peningkatan keuntungan buat petani dan juga kapasitas produksi padi nasional yang meningkat dan akan meningkatkan suasembada pangan dan mengurangi biaya import pangan yang sangat signifikan. Lantas bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian sekaligus kapasitas produksi pertanian tersebut. Untuk itu mari kita simak bersama sebuah artikel pendek dari situs online Sariagri dengan tajuk melihat strategi Malaysia tingkatkan produktivitas pertanian berikut ini tentang bagaimana upaya negeri jiran serumpun kita Malaysia dalam meningkatkan produktivitas pertanian mereka secara efisien dengan menggunakan inovasi teknologi. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Malaysia, Datuk Seri Ronald Kian di negaranya perlu menekankan penggunaan mesin modern otomatis serta teknologi inovatif lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor agrofood. Karena keberlanjutan produksi pertanian dan industri pangan merupakan agenda penting dalam upaya menjadikan Malaysia sebagai produsen pangan dengan teknologi canggih. Pendekatan baru dan tidak biasa diperlukan untuk memastikan bahwa kita dapat memenuhi berbagai tantangan ketahanan pangan termasuk selama pandemi COVID-19 ujar Kian di saat meresmikan National Agricultural and Food Engineering Convention NAFEC 2021 seperti dilansir dari Daily Express. Lebih lanjut, Kian di menjelaskan bahwa penggunaan standar operasional prosedur terkait kehilangan pasca panen padi yang dikembangkan oleh Institut Penelitian dan Pengembangan Pertanian Malaysia, Malaysian Agricultural Research and Development Institute atau MARDI akan dapat mengurangi kerugian pertanian dari 28,5% menjadi hanya 7,9%. Menurutnya, diperlukan mekanisasi pertanian guna mencapai tujuan tersebut. Kian di juga menyebut pemanfaatan mekanisasi, tomatisasi serta teknologi untuk menarik minat petani muda dan pengusaha pangan dalam meningkatkan produktivitas. Saya yakin dengan hadirnya generasi muda akan semakin meningkatkan profil sektor pertanian sebagai sektor yang dinamis, modern dan setara dengan sektor ekonomi lainnya, ujarnya. Pada acara tersebut, Kian di juga menyaksikan pertukaran nota kesepahaman antara MARDI dan Malaysian Society of Agricultural and Food Engineer atau MSAE untuk menjalin kerjasama dalam hal pengembangan rekayasa agrofood di Malaysia. Kian di juga meluncurkan dua buku, yaitu Teknologi Kejuruteraan Agromakanan MARDI dan Advanced Agriculture and Food Research Journal edisi pertama dari MSAE. Teknologi Kejuruteraan Agromakanan MARDI menampilkan berbagai evolusi teknologi rekayasa agrofood yang telah dikembangkan sejak berdirinya MARDI pada tahun 1980-an. Sementara Advanced Agriculture and Food Research Journal merupakan publikasi ilmiah yang memuat temuan penelitian terkait dengan teknologi terkini agrofood. Secara umum, agrofood sendiri merupakan usaha menghasilkan pangan melalui pertanian dan bukan melalui perburuan atau perikanan. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.